Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pemakasan official yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mengisi sim surplus atau ia dikenal dengan simsar plus sistem informasi manajemen sarana dan parasarana madrasah Hai yang mana pada kesempatan kali ini ada beberapa bantuan yang pertama itu untuk rehab ya untuk RA dan untuk MI juga ada namun kebetulan pada saat ini lem temen-temen meminta untuk buatkan tutorial cara mengisi simsar plus dibantuan rehab RA tahun anggaran 2021 yang perlu temen-temen ketahui untuk bahan untuk bantuan kali ini hanya bisa diusulkan oleh semua lembaga ataupun untuk semua di baik itu jenjang RA MI MTS dan MA langsung kita login jangan lupa untuk linknya saya akan taruh di link di link deskripsi nanti ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe dan yang sudah subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian Oke kita langsung login ya di app madrasah.kemenak.go.id di garing simsar plus dan login ya kita login terlebih dahulu dan untuk teman-teman ketika masuk login pertama kali maka nanti akan diminta verifikasi ya lakukan verifikasi dengan merubah password yang mana cara loginnya yang pertama sebentar saya logout terlebih lebih dahulu untuk proses loginnya sebelum masuk di login username dan passwordnya klik disini untuk melihat petunjuk masuk untuk login menggunakan nsm dan password menggunakan nsm langsung kita masuk ya ke proses pengisiannya kita login setelah masuk disini silahkan lakukan verifikasi dengan merubah password untuk teman-teman yang pengen merubah password dan yang tidak mau merubah password silahkan abaikan saja dan jenis bantuan disini ada bantuan rehab dan bantuan alat peraga ya untuk RA dan bantuan revitalisasi madrasah swasta ada sudah di di tampilan menu dashboardnya untuk pengajuan kali ini kita langsung fokus pengisian di identitas madrasah terlebih dahulu ya di identitas madrasah jangan lupa ya untuk teman-teman melengkapi semuanya dan untuk file yang di upload disini baik itu berbentuk vdf ataupun jpg membutuhkan ya membutuhkan jaringan internet yang kuat yang harus digunakan kayaknya harus menggunakan wifi ataupun id home ya setelah itu setelah kita simpan disini nanti akan proses seperti ini setelah itu masuk ke data pokok madrasah close untuk kelas semuanya diisi sesuaikan dengan jumlah yang ada dengan jumlah siswa yang ada di kelas masing-masing kita langsung simpan setelah itu kita masuk ke kondisi dan sarana dan dan sarana dan prasarana yang mana disini membutuhkan file ya di upload juga berbentuk vdf ya contohnya kita mengupload akta wakob ataupun akta hibah seperti ini dan disini dimohon jangan lupa diisi ya untuk teman-teman kalaupun misalnya disini status pemerintah ataupun milik sendiri Hai sebenarnya kita kosongin terlebih dahulu karena bukan milik pemerintah ya di sini karena milik sendiri sendiri bersertifikat ataupun ataupun tidak jangan lupa jangan sampai salah is proses pengisiannya kita langsung simpan Hai setelah lengkap semuanya kita masuk di proses Hai proses data pendukung contohnya disini ya karena disini masih ada masih banyak yang belum diisi ya kita langsung masuk di akun satunya Hai yang sudah tinggal ngeklik ya untuk proses pengajuannya dan cetak bukti tanda terima disini ya sudah proses pengajuan proposalnya yang pertama yaitu pengak dokumen pendukung ya untuk dokumen pendukung jangan lupa teman-teman silahkan Hai upload bagi yang pertama itu foto kegiatan siswa setelah itu kondisi sarana yang rusak ya dan kondisi sarana yang buruk yang baik setelah itu kita upload untuk video jika ada setelah itu masuk ke proses pengajuan proposal masuk ke proses pengajuan proposal disini jangan lupa diisi ya disini akan tampil ya bahwasannya untuk rehab contohnya disini untuk rehab ya karena saya sudah memilih Anda sudah memilih Anda sudah memilih jenis bantuan ini cek pada menu monitoring Oke kita langsung masuk ke menu monitoring Hai setelah itu jangan lupa teman-teman ya mengupload surat pernyataannya contohnya disini eh surat permohonannya sudah ada formatnya disini sudah disediakan kita close setelah setelah itu upload pendukung utama diantaranya ada beberapa file ya semuanya berkas mungkin kalau sudah bisa di-upload silahkan di-upload baik itu berbentuk PDF ataupun berbentuk jpg kita close setelah itu untuk format surat pernyataannya saya sudah mengisi tadi formatnya juga disediakan disini Hai setelah itu selesai kita langsung masuk lanjutkan pengajuan proposal hai 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 di sini Hai sudah muncul Hai untuk prosesnya langsung ke masuk ke tahap selanjutnya Hai sudah lengkap setelah itu kita saya menyatakan bahwa semua data yang saya input adalah benar Ayo kita langsung kirim permohonan ya Hai setelah dikirim Hai nanti akan muncul seperti ini di monitoring status pengajuan Hai setelah itu kita download ya tanda terima Hai dan disarankan untuk teman-temannya agar menggunakan jaringan yang kuat contohnya disini saya menggunakan indihome ya Hai yang dimiliki Hai yang dimiliki Hai yang dimiliki oleh konter fokus netcom yang terletak di desa pelakpak Kecamatan Pegantenan kita coba ya kita buka untuk surat pernyataannya Hai Oh di sini sudah sukses ya mungkin dalam video kali ini saya cukupkan dan bagi teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe dan yang sudah subscribe mohon di share teman-teman teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullah Ta'ala Berberkatuh hai 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 hai